Seorang pekerja ekskavator menemukan bom udara berdaya ledak tinggi saat menggali lahan warga di Tarakan, Kalimantan Utara. Bom dengan bobot 300 kg itu kemudian dievakuasi berimu polda Kaltara untuk keamanan. Bom udara dengan bobot 300 kg ini ditemukan pekerja ekskavator saat sedang menggali lahan warga di Kelurahan Sebengkok, Tarakan, Kalimantan Utara. Beruntung bom tidak meledak karena sempat tersentuh ekskavator. Setelah mendapat laporan warga, tim detasemen Gaganasat Brimopolda Kaltara kemudian mengevakuasi bom menggunakan mobil derek. Proses evakuasi sedikit terkendala karena kondisi lahan berlumpur. Bom udara yang diduga masih aktif ini memiliki daya ledak radius hingga 1000 meter dan merupakan bom peninggalan Jepang saat Perang Dunia Kedua. Ini hari Minggu kami bertindak untuk mengevakuasi bom Perang Dunia Sisa Kedua, ulangi, bom Perang Dunia Kedua. Kemudian untuk saat ini akan kita laksanakan untuk evakuasi bom Agobrimop, akan disimpan sementara waktu di bunker. Demi keamanan, warga dilarang mendekati lokasi ditemukannya bom saat proses evakuasi dilakukan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, Ainews melaporkan.